Halo penonton setia di channel FGH kali ini saya akan berbagi tutorial vektor di area mata untuk manusia jadi ini lebih masuknya ke vektor flash supaya kalian tidak penasaran dan juga supaya kalian menambah pengetahuan juga seputar vektor kita akan langsung saja lanjut ke videonya tapi sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya dan kita akan putar intro sebelum lanjut ke video nah yang pertama adalah kalian klik titik tiga yang di pojok kanan atas kemudian klik import kemudian kalian klik gallery dan kalian pilih foto mana yang akan kalian gambar setelah itu kalian tinggal klik gambarnya atau klik fotonya setelah itu kalian paskan saja sesuai kebutuhan kalian ukurannya terserah kalian setelah itu kalian tinggal bisa klik yang checklist di bawah setelah itu kalian tinggal di fullkan saja untuk opacity nya kemudian kalian klik tools dan pilih pen tools nah kenapa pilih pen tools karena supaya lebih rapih untuk kalian yang masih belajar dan kalau kalian sudah mahir dalam pembuatan faktor kalian bisa menggunakan leji tidak perlu menggunakan pen tool seperti yang saya lakukan nah untuk lain art mata saya menggunakan cara yang simpel yaitu tinggal kalian luruskan saja seperti style anime gitu jadi enggak ada bulu-bulu matanya karena lebih suka yang simpel gitu kalau saya karena sesuai juga sama style dengan skinnya jadi kalau kalian menggunakan skin yang detail untuk line artnya detail juga supaya sinkron kalau untuk yang skinnya simpel itu bisa menggunakan untuk line artnya bisa pakai yang detail bisa pakai yang simpel sesuka kalian saja tapi disini saya lebih suka yang simpel simpel gitu dan lanjut ke bagian alis kalau untuk di bagian alis kalian bisa ikutin seperti yang saya lakukan ini kan apa namanya ya style nya bisa dibilang simpel juga karena enggak terlalu detail ke setiap apa itu namanya setiap alis-alisnya bagian-bagiannya kami ini enggak detail ya jadi terserah kalian kan kalau di alis itu banyak ya ada yang setelnya cuma lurus-lurus banget ada yang detail sampai kelihatan seperti nyata ada ada yang seperti saya gambar atau style nya sama seperti yang saya gambar nah disini saya digabungkan untuk line artnya karena satu warna ya jadi menggunakan warna yang sama untuk line art yang dan untuk alis itu menggunakan warna yang sama jadi saya dibikin eh saya bikin di layar yang sama supaya enggak pindah-pindah layar gitu dan kalau untuk stylenya untuk di bagian alis kalian bisa pakai shading atau apalah atau kalian bisa menggunakan gradient kalau untuk di bagian alis nah kemudian kita lanjut untuk penambahan layar nah kalian tinggal klik tambah layar kemudian kalian geser ke bawah jangan lupa kasih tekanan sedikit jadi ketika ingin menggeserkan tekan layer tekan layer yang kalian akan geser Nah setelah ada poinnya atau ada kerasa geter gitu kalian tinggal tarik ke bawah setelah itu kalian langsung lanjut ke bagian bola mata untuk bola mata biasanya saya menggunakan warna putih terlebih dahulu tapi untuk warna putihnya tidak terlalu terang ya jadi ambilnya yang sedang-sedang saja jangan terlalu putih banget supaya sinkron dengan kulit dan kemudian untuk shadingnya kalian tinggal turun-turunkan saja dan di tutorial selanjutnya saya akan kasih paletnya supaya kalian bisa belajar atau bisa tirulah sedikit dari gambar-gambar atau dari sampel yang saya berikan dari tutorial yang saya berikan kepada kalian ya untuk share tutorial ya gitu dan kalau untuk mata biasanya saya hanya menggunakan 3-4 warna saja jadi dasar kemudian gelap-gelap-gelap karena warnanya terang jadi nggak dikasih setting yang terang kecuali kalau untuk lightingnya baru menggunakan warna yang paling putih nah kalau untuk di bagian yang merah-merahnya atau bagian yang pojokan-pojokannya gitu tadi pojok-pojok gitu menggunakan warna merah saja ya sama ya pertama itu menggunakan yang terang kemudian gelap-gelap-gelap jadi simple banget nah untuk pembuatan bola mata kalian klik klik tools kemudian klik yang circle atau lingkaran setelah itu kalian dipaskan dengan ukuran bola matanya kemudian klik tools lagi dan klik duplikat supaya ukurannya sama kanan dan kirinya kemudian kalian paskan juga setelah itu kalian klik tools lagi kemudian klik segmen nah untuk di segmen kalian tinggal tinggal segmen saja atau dipotong bagian-bagian yang tidak kalian perlukan dan untuk di bagian tengahnya kalian gunakan cara yang sama yaitu menggunakan circle kemudian kalian tinggal duplikat segmen-segmen nah kalau untuk di bagian bola mata seperti itu saja nggak ada yang berbeda dari tutorial tutorial yang lainnya sama aja kecuali kalau style di bola matanya saja misalkan untuk warna atau untuk kedetailannya itu pasti berbeda nah kalau untuk ini ya saya menggunakan bola mata yang orang supaya nanti di tutorial 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 kalian akan melihatnya kelihatan sinkron dengan kulit atau kalian kelihatan eh tidak terlalu mencolok lahan warnanya dan setelah itu kalian tinggal kasih yang lingkaran kemudian kalian dikasih seperti bentuknya apa ya lonjong lonjong gitu dan jangan lupa kalian duplikat juga supaya ukurannya sama dan tidak ada yang berbeda sedikit pun kemudian kalian tinggal kasih yang lingkaran di kedua bola matanya nah bisa kalian lihat hasilnya kan nah kurang lebih seperti ini akhirnya dan disini saya kasih sedikit eh gambaran buat kalian untuk sebagai analis kalian tinggal klik warna 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 alis kemudian klik warna kulit dan kalian eh lebih tepatnya menggunakan tools gradient jadi kalian menggunakan dua warna yaitu gradient untuk warna yang pertama kewarna alis atau kewarna warna yang sama dengan lain arti mata dan untuk warna yang satunya kalian ambil dari warna kulit supaya kelihatan itu kan kalau alis juga sama tebalnya ya biasanya yang deket ke hidung atau ke area hidung itu lebih tipis biasanya jadi supaya apa ya lebih real saja gitu nah kalau ini sedikit gambaran buat kalian untuk setting di area mata saya menggunakan cara yang simple juga dan untuk di tutorial yang skin kemudian dan ada kemungkinan ada di bagian yang ketiga karena setelah ini adalah setting lip kemudian rambut dan setelah selesai kemudian baru skin cukup sekian ya untuk di bagian mata karena ini sudah selesai juga kita lanjut di minggu depan untuk di bagian bibir jadi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk tutorial bibir yang selanjutnya akan saya upload juga dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga kalian mengerti dengan yang saya sampaikan bye